Halo kawan-kawan, ini adalah PLTS Mobile PLTS ini bisa kita atur kemiringannya dengan tujuan agar mendapatkan sinar matahari yang optimal berikutnya disini juga akan kita pasangkan peralatan kontrol ya menggunakan fiber dan disini akan kita tempatkan aki atau baterai berikutnya juga PLTS kita ini dilengkapi dengan roda yang memungkinkan PLTS ini bergerak ke segala arah ya jadi ini cocok sekali kawan-kawan misalnya dipakai untuk kekebun ya yang tidak ada sumber listriknya kemudian bisa juga kita pakai untuk camping dan lain-lain baik demikian kawan-kawan selanjutnya mari kita saksikan bagaimana cara pembuatan PLTS Mobile yang keren ini ayo kita kemon baik kawan-kawan disini sudah kita pasangkan peralatan kontrolnya ya ini adalah merupakan pengaman input ya dan selanjutnya ini adalah controller atau yang sering disebut dengan SCC kemudian ini pengaman output ini adalah inverter dimana ini bagian inputnya dan disini adalah bagian output sedangkan ini adalah beban selanjutnya kita menggunakan baterai dengan tegangan kerja 12V 100Ah ini merupakan baterai VRLA yang merupakan baterai khusus untuk PLTS baik kawan-kawan kita pasangkan instalasinya dan kita mengacu kepada diagram rangkaian yang sudah kita sampaikan di awal tadi baik kita gunakan kabel mounting disini agar posisi kabel bisa menjadi lebih rapi ini merupakan kabel dari panel surya yang akan kita hubungkan ke terminal negatif ya selanjutnya kita hubungkan terminal positif yang mana tadi kita sambungkan melalui MCB sebagai pengaman ya selanjutnya kita akan sambungkan kabel ke baterai ya disini saya menggunakan sepatu kabel agar pemasangan bisa menjadi lebih baik tentunya oke selanjutnya kita tutup menggunakan selongsong kabel ya berwarna merah ini mewakili polaritas positif dan yang berwarna biru ini adalah polaritas negatif pastikan ketat ya kawan-kawan tidak boleh longgar agar tidak terjadi panas disini oke seperti ini ya selanjutnya kita pasangkan ke baterai atau aki ini adalah polaritas positif selanjutnya kita hubungkan polaritas negatif yang baik selanjutnya kita hubungkan ke SCC polaritas negatif ya hadapun yang ini merupakan polaritas positif ya selanjutnya dari baterai tadi kita hubungkan ke terminal input dari inverter yang positif berwarna merah dan yang negatif berwarna hitam oke selanjutnya kita akan hubungkan terminal output ya disini kita menggunakan stacker jadi nanti inputan inverter ini merupakan distrik DC sementara output dari inverter merupakan distrik AC atau bolak-balik oke kita pasangkan ke pengaman ya yang nantinya akan kita hubungkan ke sisi beban nah disini kita menggunakan stop kontak dan 3 buah lampu ya baik kan kawan kita sudah sambungkan prosesnya kita skip saja ya biar hemat waktu selanjutnya ke semua beban ini kita hubungkan dalam hubungan paralel nah disini saya menggunakan last drop dalam proses penyambungannya yang berwarna biru ini adalah netral ada pun yang berwarna merah ini adalah merupakan kabel api atau fasa selamat menikmati selamat menikmati baik demikian kawan-kawan sudah terpasang secara sempurna PLTS mobile kita ya selanjutnya akan kita uji coba disini sudah saya bawa keluar saja ya agar mendapatkan sinar matahari yang optimal oke kita coba on kan MCB ya disini controller sudah membaca ya ini menandakan bahwa proses pengecasan atau pengisian ke baterai sudah berlangsung yang baik selanjutnya kita nyalakan inverter dan kita on kan MCB ya kita lihat disini semua lampu sudah menyala ya kawan-kawan Alhamdulillah ini menandakan bahwa PLTS kita sudah bekerja sesuai dengan harapan selanjutnya kita coba menggunakan kipas angin ya oke seperti ini kawan-kawan demikian semoga video sederhana ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.